Cara isu mundurnya sejumlah Menteri Presiden Jokowi 20 hari jelang hari pencoblosan tinggal menunggu waktu. Dan yang terbaru adalah dari Menko Paul Hukam sekaligus calon wakili presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut menunggu momentum untuk mundur. Apa yang kita bisa baca dari sini kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun Gun Herianto. Selamat sore Mas Gun Gun, yang pertama yang mau saya minta pendapatnya adalah soal yang terbaru pernyataan dari Presiden Jokowi yang menyebut presiden boleh berpihak dan berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Apa yang bisa Anda baca soal ini? Ya sebenarnya saya cukup menyayangkan ya. Kenapa? Karena tadinya saya berharap Pak Jokowi itu menjadi roh gitu bagi posisi beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi bukan semata kepala pemerintahan tapi disitu melekat posisinya sebagai kepala negara. Maka dalam konteks pemilu biasanya negara kan hadir melampaui kepentingan sektoral, kepentingan fragmented yang kemudian terjadi di antara para kontestan yang kemudian berada di gelanggang pertarungan. Saya sih tentu agak sedikit khawatir ya dan banyak juga menurut saya yang lain yang khawatir ya ketika misalnya Presiden mengeksplisitkan diri gitu ya Boleh berpihak atau boleh berkampanye maka akan muncul yang disebut dengan konflik of interest ya terlepas dari langsung ataupun tidak langsung. Karena rasa-rasanya sulit, rasa-rasanya untuk membuat pemisahan ya peran antara Pak Jokowi sebagai individu, sebagai warga negara dan Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan begitu. Jadi pernyataannya disayangkan meskipun kalau kita lihat sebelumnya kan sudah ada semacam kita baca endorsement-endorsement yang diberikan oleh Presiden ke salah satu paslon tapi pernyataan ini lebih jadi gong gitu ya? Ya kalau kemarin-kemarin Mbak Maidok itu kan masih sifatnya equivocal communication ya komunikasinya itu kan cenderung lebih diplomatis, tidak terlalu eksplisit meskipun dulu pernah ada kata cawe-cawe tetapi kemudian kan ada kembangannya. Klarifikasi-klarifikasi. Kemudian juga Pak Jokowi di beberapa kesempatan meminta seluruh aparat untuk netral begitu kan. Kemudian kepala daerah netral, kepolisian diminta untuk netral termasuk juga TNI. Nah sementara kan trust publik itu harus dibangun benarkah netralitas itu bisa mewujud gitu ya jika misalnya role model dalam kontek ini adalah puncak hirarki otoritas itu kan ada di Pak Jokowi. Kalau misalnya ada sinyal ya kan sebagai Presiden tentu ini saya berpikir bahwa sulit kalau kemudian instrumental conditioning istilahnya ya atau pengondisian instrumental itu tidak terjadi dimulai dari istana maka rembesan kebawah dalam kontek birokrasi itu kan biasanya kemudian hirarkis. Terus kebawah terus kebawah kan begitu dan itu bisa menjadi pernyataan itu bisa snowball gitu apakah kemudian dibawah-bawah juga kemudian secara psikopolitis artinya keberpihakan-keberpihakan itu menjadi jauh lebih. Jadi bergerak begitu ya. Ah itu maksud saya Pak Maidok ya. Oke kalau untuk pertanyaan pernyataan dari Pak Mahfud sendiri yang bilang hanya menunggu momentum untuk mundur dari kabinet Anda melihatnya apa dampaknya kepada pemerintahan dan kemudian apa dampaknya terhadap elektoral dari pasangan pasel nomor uro tiga ini? Oke dampak pada pemerintahan sebenarnya kalau Pak Mahfud mundur itu sebenarnya tidak terlalu banyak mengubah ya meskipun tentu saya sih mengapresiasi kalau misalnya Pak Mahfud mundur sebagai bentuk tanggung jawab sosial politik begitu. Pertama sebagai kandidat tentu ya sulit pejabat publik ya apalagi se-level Menko gitu untuk melekat dengan segala macam protokolir yang tentu di dalamnya itu ada APBN begitu termasuk juga banyak sekali fasilitas-fasilitas negara yang melekat. Sehingga bagus kalau kemudian Menteri ataupun Menko yang kemudian sudah menjadi kandidat itu mengundurkan diri untuk menghindari yang disebutkan konflik kepentingan. Dan saya yakin ini sebetulnya standar etika, standar moral yang harusnya menjadi acuan kita bersama bahwa siapapun yang kemudian berada di gelanggang pertarungan sementara posisinya punya potensi konflik kepentingan itu untuk mundur gitu ya. Kalau dari sisi insentif elektoral pasti ya yang namanya mundur itu kan menunjukkan semacam siapa dan itu kemudian akan memberi persepsi positif menurut saya dan tentu sedikit besarnya juga akan membangun sentimen positif dan tentu harapannya ya dari proses itu memberi semacam juga sumbangsih ya kepercayaan publik, salah satu kepercayaan publik itu bisa saja kemudian berimbas pada Jadi ini bisa menongkrak suara untuk 03 gitu? Ya, kenapa? Ya, kalau misalnya mundur ya Mbak Maido Mas Gun-Gun, jadi Anda merasa langkah atau pernyataan Mahfud MD yang mengatakan akan mundur ini bisa menjadi pendongkrak suara untuk 03? Kalau misalnya memberi insentif elektoral, saya yakin sih bisa memberi insentif elektoral soal signifikan atau tidak, mungkin tidak terlalu signifikan ya Karena kan ini kan sudah berjalan masa sampahnya ya dan sudah hampir mendekati hari nah, tetapi menurut saya akan memberi insentif elektoral cuman tidak tebal begitu ya Tetapi yang paling menarik bagi saya sih kalau Pak Mahfud mundur, apakah beberapa menteri yang diisukan mundur itu kemudian terstimulasi atau tidak gitu ya Nah, ini kalau misalnya ya Mbak Maido, bukan hanya Pak Mahfud yang akhirnya mundur, sebut aja misalnya ada menteri-menteri lain yang mundur Sebut aja misalnya Bu Sri Mulyani, atau misalnya Pak Basuki, atau mungkin siapa menteri teknokrat lainnya yang mundur Menteri BWR Baru ini punya yang disebut dengan pengaruh terjadinya demoralisasi pada kabinet yang dipimpin Pak Jokowi sekarang Ingat nggak dulu, tanggal 20 Mei 1998 ada 14 menteri yang kemudian membuat deklarasi BAPENAS Mereka mengundurkan gini dari pemerintahan Pak Soeharto Dan itu di penghujung kekuasaan Soeharto karena terjadi krisis moneter dan kemudian gerakan ekstra parlementer 1998 Ditambah tekanan dari dalam, ada menteri yang mundur, itu kemudian terjadi demoralisasi pada kekuasaan Soeharto waktu itu Jadi Anda merasa kalau nasib dan citra presiden ini ada dampaknya terhadap langkah mundurnya seorang Mahfud MD Yang juga menkupul hukam sekaligus juga calon wakil presiden nomor urut 3 Ya kalau misalnya bicara soal dampak ya, ya ini kan aksi-reaksi ya Jadi kalau misalnya Pak Mahfud sendiri saya lihat sih kemarin kan beberapa momentum ya Seperti di debat Cawapres pertama dan debat Cawapres kedua Pak Mahfud banyak melakukan posisioning menyerang pemerintah juga gitu ya Seperti misalnya contoh Mbak Maidop yang terakhir Itu kan Pak Mahfud mengkritik pangan misalnya Atau kritiknya yang sangat eksplisit soal gagalnya food estate Ini kan tentu menjadi satu dilema Satu dilema ketika misalnya kalau Pak Mahfud tidak mundur dari posisinya sebagai menyerang pemerintah Meskipun itu bukan leading sektornya Pak Mahfud Ketika berada di dalam kabinet tidak leluasa untuk mengkritik kebijakan yang diambil oleh kabinet begitu ya Persis itu yang saya maksud Jadi kadang-kadang kalau kita berada dalam posisi yang dilematis seperti itu kan Jauh lebih baik kalau memang mengundurkan diri Nah kalau Pak Mahfud bisa saya pahami kenapa Karena posisinya dia mungkin selain tidak mau conflict of interest itu juga lebih leluasa Kalau misalnya dalam beberapa pandangan, pikiran, program tidak lagi berada dalam satu pemahaman bersama dengan apa yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi Nah berbeda konteksnya dengan menteri-menteri lain Kalau misalnya ada beberapa menteri sebut aja menteri teknokrat profesional mundur Itu saya yakin salah satu pemicunya adalah karena misalnya mereka merasa tidak lagi efektif dalam pemerintah Kementerian kekuatan politik jelang kontestasi 2024 Karena selalu ada godaan dan jelang pemilu itu Yang terakhir singkat saja Mas Gun Gun, itu kan kalau dari langkah mundurnya Mahfud MD ya Tapi kalau untuk pasangan 02 sendiri apakah juga perlu melakukan hal serupa untuk simpati publik? Saya sih nggak yakin ya pasangan 02 karena merepresentasikan keberlanjutan kan ya Jadi rasa-rasanya mereka tidak akan mengundurkan diri Kenapa? Karena ya bagaimanapun mereka merepresentasikan diri politik asosiatifnya justru dengan Pak Jokowi Dengan pemerintahan saat ini gitu ya Jadi bacaan saya potensi paling besar Pak Prabowo tetap menjadi menteri begitu ya Dan mereka akan justru fokus sekarang ini pada mengefektifkan jejaring di jelang masa pencoblosan Oke baik, terima kasih analisa Anda sore hari ini Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Haryanto Selamat sore, sehat selalu Selamat sore, my dog